Halo selamat datang kembali di channel saya sekarang kita akan membuat seperti gambar ini jadi saya akan membuat meja yang ada di sini kayaknya meja yang ini tampaknya menarik ya saya dapat video sorry foto ini dari art daily itu sangat berguna sekali ya untuk referensi gambar yang kita lihat ya objeknya seperti ini mejanya ya bahannya meja ya ini meja ini jadi kita akan membuat seperti ini kita masuk ke Sketch up-nya mungkin panjang mejanya mengikuti si apa namanya bangku ya lehre kita ganti menjadi ACC pintu jendela Oh sorry nih kita perbarui dulu di Windows default try show tray main lehernya kita buat ACC atau aksesoris berarti ini meja dan kursi Oke ini kita klik nt info masih layar 0 kita ganti menjadi meja dan kursi kemudian ini kita ganti menjadi meja kemudian kursi lalu kita lihat referensi gambarnya ya dia ada satu dan dua landasan berarti kita berarti kita membuat yang atas dulu nih kita buat rekteng kira-kira segini ini panjangnya 200-200 cm kemudian kemudian lebarnya mungkin 550-55 cm seperti itu kemudian kita push-pull kasih tebalnya mungkin di spresi 5 cm ya Oke kalau sudah klik tiga kali kita make group ini kita tumpulkan dengan round corner segmennya 0,2 segmennya 0,2 ini lalu kita enter Oke ini sudah kita add ke view nya hidden geometry ini sudah kemudian 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 kita akan pindahkan ini M ke atas biasanya ini tingginya ya di tingginya tuh di rata-rata si kursi berarti nah ini berarti tingginya sekitar kita kasih 55 saja kemudian kita buat rectangle R kita lock dulu yang eksisnya merah jadi 55 ini 55,2 karena udah kena sih di round corner nya kita buat 55,55 saja ya seperti itu karena udah buat kesini ya terus kita move M sorry ininya kita klik kita move kaot-rata selagi itu m segseli 0,2 koma 2 oke kalau sudah ini kita Growing up oke kita pe saja ke arah belakang sini tadi sejauh 200 ya kita kasih jarak seperti ini mungkin 30 terus yang 30 kayaknya kurang ya lebih 10 Oke ini lima aja jadi 35 sampai sini juga 35 meter Oke kalau sudah nih kita lihat referensi mejanya jadi dia agak lengkung gini lalu ada kakinya anggaplah ini kita kita P dulu sejauh face ini yang belakang juga sama kalau kita pilih dulu semua kita ke edit kita ke view komponen edit high trace of model atau ini kita bisa hide pek terus kita sejajarkan dengan si face yang atas ini Oke ini sudah sekitar 10 ke sini 10 sorry kita log Green X10 10 oke dan ini tebalnya kita keatasin lima nah ini berarti kita kasih lima ini kita kasih lima hai 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 oke kita buat lain ujung l kesini-sini-sini dan sini ya lupa aja 2 enter Hai ke sini 2 enter jadi kita buat garis ke atas sini ya kemudian ini sini sini dan sini oke kalau kita push full ke sini belakang nah ini kok dia agak aneh kita hapus dulu ini kita hapus l kita hide dulu ya kita lihat ke atas ya ternyata ini belum nyampe kita pukul ini tengahnya kita M sejauh kayaknya agak tipis ya tiga mungkin tiga ini juga kita M kita buat garis kita push full lagi ke ujung kita lihat referensi gambarnya ini kayaknya dia ini agak tebel ini sekitar 10 ya kemudian t klik ke sini 10 enter lalu ini klik ke sini 10 enter kemudian kita klik tiga kali image group lalu kita bikin rectangle ini ya ke atas sini saja jauhin kita push full keluar dan juga ke dalam kalau sudah ini kita klik tiga kali dan subscribe kita klik tiga kali ini kita grup dulu make group ini subscribe dengan ini Oke ini sudah ini sudah jadi ya siapa namanya kakinya lalu kita roundcorner kenapa di roundcorner supaya seperti aslinya ya kan kalau aslinya itu tidak terlalu lancip tidak terlalu tajam kalau sudah kan udah masuk grup ini kan udah masuk grup berarti kita tinggal buat sih si si apa namanya landasan yang dibawahnya ya yang ini kita bisa buat lain saja atau kita dari sini ini karena sudah terlalu ini karena sudah terlalu corner jadi kita agak sulit ya membuat apa namanya guideline nya karena ini sudah lengkung ya kita ulang dulu deh kalau gitu klik oke exit ini belum yang ini kita klik undo Oke kalau sudah kita buat dulu guideline nya ini ke atas ya oke yang biru ini sekitar 23 cm berarti ini terlalu tinggi berarti kita pakai 15 cm saja 15 cm enter oke kalau sudah kita buat ini ke atas lima kayaknya lima terlalu tebal kita pakai tiga saja oke jadi ini kita arahkan ke sini klik ke atas tiga enter lalu ini diluruskan saja ke sini ke atas tiga enter kita hubungkan kita hubungkan oke ini sudah jadi kalau sudah ini kita baru around corner checklist generate geometri nya kita tunggu oke kalau sudah ini klik double klik biar keluar ini kita tarik followers terus kita terus sampai dengan face yang ini terus kita tarik lagi 15 cm enter kalau sudah ini klik tiga kali kita make group terus kita ke edit unhide last yang atas oke kita ke scene 1 oke ini mungkin sudah lumayan mirip ya itu tinggal kita apply material kita ke edit delete case aja link aja di albus oke tadi belum di round corner ya ini kemudian centang di luar oke double-click to exit nah kalau ini kurang kecil kita bisa skalakan kita 0,8 ya terus yang sini juga 0,8 enter seperti itu ya kalau misalnya kaki ini kurang panjang kita di face ini ini kita edit dulu kita push pull misalnya sini 5 lalu kesini lima terus yang lima kemudian ini lima lima ntar oke udah klik keluar baru kita round corner lagi cek list oke double-click untuk keluar kemudian hasilnya adalah seperti ini bisa kita tambahkan material tapi nanti materialnya saya akan buat sendiri ya saya ingin download material dari poligon ataupun tekstur kita kesatukan dulu make group ya seperti itu kalau kalau kurang besar kita skalakan lagi sedikit 1,06 enter oke nah seperti itu ya untuk contohnya kita pakai pen bucket tool kemudian ke wood contoh ya kita play material ke sini oke seperti itu ya saya rasa cukup sekian video kali ini apabila suka dengan video kali ini boleh di like dan apabila ada masukan boleh di kolom komentar kalau misalnya ada kritik ataupun saran juga boleh di kolom komentar ini saya perbaiki sedikit sedikit dulu ya sebelum closing ini kayaknya dibawahnya agak agak kurang ya ini gemetri yang bawahnya ini pun udah nggak bisa ya berarti harus kita undo kita edit dulu bawah misalnya 0,5 sorry ini kan tadi lima ya berarti kita dua klik 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 ini dihapus tapi kalau dihapus nanti yang jadi ngilang biarkan saja seperti itu kalau gitu ini kembali kita ronkorn ronkorn lagi yuk centang tumbuh saja oke seperti itu cara membuat meja dari referensi gambar ini akhir kata terima kasih dan sampai jumpa selamat menikmati